Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tadmira Waktulhum badada Walatuhadir minhum ahada Ya kawiyya matim ya muntakim Amin ya rabbal adzim Allahumma Allahumma Alhamdulillah guys Gue kali ini di Makkah melakukan ibadah umroh Yang kedua kali ini alhamdulillah Buat kalian yang insya Allah mau umroh bareng bagi adu Tanggal 18 November 2024 Insya Allah ada peluhmu Bersama akhiratur Ini bertanda luar sekarang ini namanya Tunggu-tunggu seluruh Tunggu-tunggu guys Jadi murah Akhirnya mulai Dukung-tunggu Kami langsung Ini Supaya insya Allah Insya Allah Umroh bareng Di tanggal 18 November 2021 Keturunan asli kesultanan Banten Tebem Imam Ibrahim dan Tebe pelituk tantang Imad bin Sam'un Untuk memverifikasi nasabnya sampai Kemau lana Hasanuddin Banten Di maktab kesultanan Banten Para mukimat sekte Imadiah pengikut Imad bin Sam'un Wajib Nyimak Kalau di Banten dia takut Atau cucu-cucu seluruhkan asal mudir Seperti saya Cucu-cucu seluruhkan asal mudir Seperti saya Cucu-cucu seluruhkan asal mudir Seperti saya Kata yang Sunan Gunung Jati Syarif Bidatullah Ya tersamunya ke Imam Ubaidillah Abdullah atau Ubaidillah ya Abdullah Belum ditaksir ya Belum ditaksir berarti Abdullah Subway Gimana apakah keturunan Sultan Azharbin itu bagus Coba Nah Duduk Waktu kemarin Dia bilang wakunya dari Sultan Abul Mafahir Terus dia Pindah lagi Ketubagus Angke Terus kemarin ngomong Jakarta Terus kemarin ngomong dari Sunyar Aras Mana yang benar Udah jelas amat Kita bantung Sultan Abul Mafahir Eh Kang Umar Pertama Sultan Abul Mafahir Terus dia Terus dia Pindah lagi Ke Jayakarta Terus kemarin Sepupu Jahu Ya kan Dari Senawawi Dari Sunyar Aras Mana yang benar Perlu Terbantung Proses DNA Kalau memang dia itu keturunan Cucunya Sultan Dan kita aja gak ngaku Ngaku kok Biasa aja di Banten Dan kita Sejam Dan kita Sejam Kalau memang Dia ngaku Sebagai Cucu Cucuk lah Terus kemarin Ini sekalian Saya lagi ngomongnya Bumpung live Sama saudara saya Sekali-sekali Saya Pengen Mengklarifikasi Biar tambah rame Biar tambah Mudah-mudahan Ada yang Ambil manfaat Ambil manfaatnya Dan mudah-mudahan Ini di Apa Direkam Biasanya Di download Ya kan Ada viral lagi Sekalian lah Saya sekalian aja Beliau kemarin Mengaku sebagai Cucu Dari Sultan Maulana Hasanuddin Kalau memang iya Dia sebagai Cucu Sultan Maulana Hasanuddin Tolong Dia Perlihatkan Nasab Silsilahnya Kita yang akan Memeriksa Dan kita yang akan Mentahkiknya Kalau memang benar Dia keturunan Dari Sultan Maulana Hasanuddin Dan dimana Makomnya Semua-semangat Kan itu aja Jelas ya Dan jelas Coba Yang Bapakus Contoh Signitas ya Yang terus Safaruddin Bin Bin Haji Tubagus Rafi Makamnya dimana Ada di Kasunyata Safaruddin Bin Bin Tubagus Abdul Ahmad Ada di Kasunyata Ahmad Bin Bin Abdullah Ada di Kasunyata Bin Tahir Ada di Kasunyata Bin Mulafar Ada di Gua Gede Sini Bapakus Mulafar Bin Tubagus Safi Ada di Keroyak Di sana Tubagus Safi Ini ibunya adalah Ibunya adalah Ratu Pumusalama Bin Ini Syekh Mansuruddin Cidakduan Punya anak Satu Yaitu Tepagus Safi Tepagus Safi Bin Tepagus Safi Bin Pangeran Jaya Santika Pangeran Jaya Santika Bin Sultan Abul Mahasin Jainul Abidin Terus Bin Sultan Nasir Abdul Kohar Bin Sultan Fati Abdul Fatah Bin Sultan Abul Mahali Ahmad Rahmatullah Bin Sultan Abul Mahfakhir Mahmud Abdul Qadir Bin Maulana Muhammad Nasruddin Bin Maulana Yusuf Bin Maulana Hasanuddin Bin Sarif Hidayatullah Sudan Udah cukup dari situ aja Gantian Gantian Nah sekarang Tepagus Haji Kiai Haji Tepagus Imam Ibrahim Al-Huboy Bin Tepagus Sayyuddin Kiai Haji Tepagus Sayyuddin Abdullah Nama Lakuknya apa Biasa panggil Haji Haji Ibu Ibunya Orang Garu Ibunya Kiai Haji Tepagus Abdullah Lahir di Mekan Ibunya Mesir Sharifah Hassani Namanya Halimah Sarifah Al-Hassani Ibunya Bapaknya Cek Tepagus Abdus Salam Pengarap Kitab Jumat Yang dipakai Oleh Semua Orang Asli Daripada Cibabern Asli Paman Daripada Kiai Haji Abdul Latif Alhamdulillah Itu kan Alhamdulillah Iladih At'ama Alayta Wahadana Iladih Banyak 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 Yang bikin Semua Di Banten Ini Kalau Khutbahnya Bahasa Arab Pasti Kitabnya Kesat Pasti Beber Cek Abdus Salam Itu Punya Kakak Tete Namanya Ratu Usma Ratu Usma Punya Anak Namanya Abdul Latif Abdul Latif Abdul Latif Cibabern Kondok Pesantren Yang paling Tertua Di Banten Sudah 320 tahun Lebih Dari Pangeran Tubagus Hasanuddin Bin Sultan Zoraharifin Bin Sultan Abul Makasin Dan seterusnya Oke lanjut Tadi ya Salam Bin Tubagus Jaya Makamnya Disaketi Terus Bin Tubagus Selana Makamnya Sama Disaketi Rendeng Dua Bin Tubagus Kasam Manggalak Bin Makamnya Ada di Kerta Maling Ting Kerta Dekat Pasar Tapos Kemudian Bin Bin Tubagus Syariah Pertama Makamnya Dengan Dua Bin Bin Tubagus Insya Bin Makamnya Cikaduan Bin Tubagus Abdurrahman Makamnya Cikaduan Bin Cikaduan 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 Namanya Siapa Dulu Cikaduan Cikaduan Itu kan Nama Lakol Nama Lakol Kalau Kayaknya Tepulang dari Haji Iya Itu Masurnya Nama Asurnya Siapa Radenrum Radenrum Gitu Jadi biar Jelas Jangan Gamang Gamang Karena banyak Nama-nama Sultan Anak Sultan Sejelar Raden Mesir Raden Tubagus Kulon Betul Ada Tubagus Weta Ada Nama-nama Asli Seperti Mama Sempur Itu Tubagus Kulon Roma Roma Irama Wali Tubagus Himanteng Wali Juti Terang Demikianlah Wahai Para Mukimat Sekte Imadia Pengikut Imad Bin Samun Yang Budiman Selamat Datang Di Kenyataan Hydrocell Probiotic For Power Hydrocell Teruji Bepo OMD Testimoni Sudah Bisa Makan Manisan Nanas Satu Minggu Sudah Bisa Minum Kopi Dan Makan Pedas Asam Lambung 7 Tahun Baru Kali Imes Sembuh Terima Kasih Hydrocell Probiotic Promo Muharam Diskon 20% Dari Harga 200.000 Menjadi 160.000 Dibuka Kagenan Dan Distributor Seluruh Indonesia Promo Distributor Setiap Kabupate Adari Wang Umroh Bersama Babe Aldo Hydrocell Solusi Untuk Lambung Anda Dan Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Menghancurkan Sahhancur Hancurnya Para pelaku Pembantaian Nam Suhada Pengawal Kami Dan Yang Memerintahkannya Serta Para aktor Intelektualnya Duga Yang Merestuinya Dan Semua Yang Terlibat Dalam Pembantaian Sadis Dan Brutal Tersebut Secara Tidak Langsung Allahumma Dammirhum Tatmira Waktulhum Badada Wala Tuhadir Minhum Ahada Ya Kawi Ya Matin Ya Muntakim Amin Ya Rabbul Allah 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 Alhamdulillah Guys Gue kali ini Di Makkah Melakukan Ibadah Umroh Yang kedua Kali ini Alhamdulillah Buat kalian Yang Insya Umroh Bareng Bagi Aldo Tanggal 18 November 2024 Insya Allah Ada Plum Bersama Akhir Tur Tanda Sekarang Ini Namanya Dibu Tusul Plum Pes Dibu Rangkanya Mulai 26 Bukannya Langsung Seperti Supaya Insya Allah Terima Umroh Bareng Di Tanggal 18 November Juntal Buk Sampai 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 Sampai